Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan Ada ustadz menerangkan bahwa Bagi pekerja berat yang tidak kuat puasa Silahkan batalkan puasanya Sedangkan Si ustadz tahu Kalau warga yang diberi penjelasan itu Sulit untuk mengkodoknya Karena pekerjaannya terus menerus Dan islamnya dangkal Apa pendapat anda? Monggo Waalaikumsalam Bagi pekerja berat Seperti pengetam Kuli bangunan Tukang becak Nelayan Pembajak tanah Dan lain-lain Tidak diperbolehkan berbuka puasa Mokel Gak boleh mokel Kecuali bila memenuhi 6 persyaratan 1. Pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan syawal 2. Ada halangan untuk dikerjakan di malam hari 3. Terjadi masyakot Kesulitan menurut kebiasaan manusia Bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyakot Yang memperkenankan baginya tayam mum Atau menjalani sholat dengan duduk Di malam hari tetap niat Di pagi hari tetap puasa Baru setelah benar-benar tidak kuat Boleh berbuka Saat berbuka Diniati mencari keringanan hukuman Yang keenam Tidak boleh menyalahgunakan keringanan Dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan Atau membebani diri di luar batas kemampuan Agar dapat keringanan berbuka puasa Bila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi Maka berdosa baginya berbuka puasa Meskipun diganti di hari-hari selain Ramadan Berdasarkan hadis Barang siapa berbuka puasa tanpa adanya uzur Tidak mencukupi baginya Meskipun diganti dengan puasa sepanjang tahun Nah ini dalilnya Pekerjaannya Bisa ditunda di malam hari Tapi dia tidak puasa Tidak boleh Lalu bagaimana Jika setiap tahun terus menerus Ya kerja Kerjaan yang terus menerus Tidak pernah berhenti Apa enggak ada Kuli Ada praynya Kalau sudah selesai Wes Apa Nelayan Bisa mandek Bahkan nelayan Malam Tokang beca Bisa puasa Ya enggak perlu ngoyo lah Namanya juga bulan Ramadan Ya kan Jadi ya diniatkan Malamnya niat dulu Sahur Puasa Kalau benar-benar enggak kuat Boleh dikodok Dan pekerjaan-pekerjaan berat itu Pasti ada Ada Celah untuk Bayar hutang Misal Enggak 365 hari itu Terus menerus Kerja terus Enggak juga kan Jadi pasti ada Celah hari untuk Bisa mengkodoknya Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh